Di hari Jumat ini, setiap laki-laki wajib mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya. Berjamaah mendatangi masjid untuk mendengarkan khutbah Jumat. Manusia akan bersaf-saf untuk melihat wajah Allah ini. Dan saf-saf yang ada di surga nanti adalah saf-saf yang sesuai sebagaimana ketika kita hidup di dunia. Yaitu ketika saf-salat di hari Jumat. Sesungguhnya Allah berserta malaikat-malaikat Allah bersalawat kepada Nabi SAW. Apalagi salawat ini dibuat di hari Jumat. Berapa banyak ampunan yang akan kita dapatkan seandainya Allah SWT menerima salawat kita untuk Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nasali wa nasali wa nasali wa ala rasul karim amma ba'an. Alhamdulillah syukur kita kepada Allah SWT dengan kerahiman Allah. Lagi-lagi kita diperjumpakan Allah SWT dalam risalah hati. Sebagaimana biasanya pemirsa dan sahabat yang dimuliakan Allah SWT. Kita akan berbezak arah di sini. Mengulang-ulang pembicaraan tentang pentingnya iman amal saleh yang akan menjadi bekal kita di hari kemudian. Dan yang akan menjadi tema kita kali ini adalah Adab di hari Jumat sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ada apa di hari Jumat sehingga perlu adab-adab khusus Nabi mengajarkan kepada kita. Tentu saja karena Jumat ini adalah hari terbaik, hari yang paling utama. Semoga Allah SWT memberi kita paham kepada perkara ini. Hari Jumat adalah hari yang mulia. Kaum muslimin di seluruh penjuru dunia pasti memuliakannya. Keutamaan yang besar tersebut menuntut umat Islam untuk mempelajari petunjuk Rasulullah SAW dan sahabatnya Bagaimana seharusnya menyambut hari tersebut agar amal kita tidak sia-sia dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Hari Jumat disebut juga Sayidul Ayam. Maksudnya adalah hari Jumat merupakan hari yang lebih utama dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Sayidul Ayam bisa bermakna tuannya hari. Ada lima hal yang perlu diketahui oleh umat mukmin di hari Jumat. Di antaranya adalah diciptakannya Nabi Adam AS oleh Allah SWT. Diturunkannya Nabi Adam AS ke dunia dari surga. Wafatnya Nabi Adam AS. Awal kehancuran alam semesta, kiamat, dan terdapat waktu mustajabah untuk berdoa. Rasulullah SAW bersabda. Sesungguhnya di antara kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Di hari itu Adam diciptakan, di hari itu Adam meninggal. Di hari itu tiupan sangka kalah pertama dilaksanakan. Di hari itu pula tiupan kedua dilakukan. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad. Pemirsa dan sahabat yang dimuliakan Allah SWT. Hari Jumat adalah hari terbaik. Tentunya perlu atau harus kita sambut, kita persiapkan, kita hidupkan amal-amal terbaik di hari Jumat. Sebagaimana dianjurkan atau disunahkan, dicontohkan Rasulullah SAW. Dan yang namanya sunnah Nabi SAW, sudah barang tentu di balik sunnah ada kejayaan untuk kita. Untuk orang-orang yang mau mengamalkannya. Bukan satu rahasia bahwa di hari Jumat ini, setiap laki-laki wajib mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya. Tentunya untuk apa? Untuk menyambut sholat Jumat. Yang paling utama sholat Jumat di hari Jumat. Semua laki-laki khususnya diwajibkan untuk berjamaah, mendatangi masjid, untuk mendengarkan khutbah Jumat. Maka persiapan apa saja yang perlu dibuat, yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang merupakan sunnah Nabi SAW. Tentunya kita sudah sering mendengar atau mungkin pernah mendengar. Tapi itulah risalah hati, kita akan mengulang-ulang kembali supaya bagaimana setiap ilmu, setiap amal ini menjadi sifat di dalam diri kita. Menjadi satu kebiasaan, mendarah daging. Sehingga tiba hari Jumat sudah tidak lupa lagi. Karena sering dimuzakarakan, sering dibicarakan, bahkan sering diamalkan. Yang pertama sekali, hari Jumat kita persiapkan dengan, Masya Allah, mandi wajib. Mandi wajib. Mandi hari Jumat. Karena sebagian rewat mengatakan bahwa mandi di hari Jumat, untuk seorang laki-laki baling yang berakal, ini hukumnya wajib. Mandi hari Jumat. Bersih-bersih. Untuk menyambut tamu, biasanya kita persiapkan diri sebaik-baiknya. Mandi dulu, pakai-pakaian terbaik. Apalagi ini untuk menyambut hari Jumat yang, Sebagian ulama mengatakan, Nanti di kehidupan setelah kematian, Di surganya Allah SWT akan masih ada hari Jumat. Begitu mulainya hari Jumat, Sehingga di surga pun akan ada hari Jumat. Dimana suruh manusia dikumpulkan dalam satu tempat, Untuk mendapatkan nikmat paling tinggi, yaitu melihat wajah Allah. Masya Allah. Dan dikatakan bahwa, Manusia akan bersaf-saf di surganya Allah SWT, Untuk melihat wajah Allah ini. Dan saf-saf yang ada di surga nanti, Adalah saf-saf yang sesuai sebagaimana ketika kita hidup di dunia. Yaitu ketika saf-saf di hari Jumat. Makanya teman-teman yang biasa, Pergi salat Jumat, Usahakan berangkat di awal waktu. Sebelum azan berkumandan, Cari tempat terbaik, paling depan kalau bisa. Karena dikatakan bahwa, Siapa yang salat paling depan nanti di hari Jumat ketika di dunia, Nanti ketika saf di surga pun dia akan paling depan. Masya Allah. Ini menjadi kebiasaan yang luar biasa, Yang mendapatkan pahala yang luar biasa, Sehingga dibawa ke surganya Allah SWT. Lalu apalagi yang perlu kita buat, Termasuk menggunting kuku. Ya termasuk menggunting kuku, Merapihkan kuku, Rambut-rambut yang sudah mulai panjang, Tidak beraturan dipotong. Lalu, Pastinya memakai pakaian yang terbaik. Jangan sampai pergi sholat Jumat, Pakaiannya adalah pakaian yang kita pakai kerja. Bukan tidak boleh, Tapi kurang baik. Untuk menyebut hari Jumat ini, Rasulullah SAW senantiasa pakai pakaian terbaik. Pakaian warna putih yang dianjurkan Nabi SAW, Yang disukai oleh Rasulullah SAW. Yang pasti datang jangan, Usahakan jangan setelah azan. Tapi sebelum azan sudah datang. Bahkan, Kurang sempurna, Sholat Jumat seorang laki-laki ini, Apabila dia datang, Setelah khutbah dimulai. Usahakan sebelum khutbah, Kita sudah duduk paling depan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Masya Allah. Pemirsa dan sahabat yang dimuliakan Allah SWT, Untuk melakukan semua ini, Maka Masya Allah butuh iman yang kuat di dalam diri kita. Bagaimana mungkin kita akan mengamalkan satu amalan, Sedangkan kita tidak meyakini, Bahwa amalan itu adalah amalan Nabi SAW, Yang bisa mendatangkan keutamaan untuk diri kita. Bagaimana kita akan melakukannya dengan berleha-leha, Akan melakukannya dengan bermalas-malas. Namun apabila kita yakin betul, Bahwa ini sunnah Nabi SAW, Ini adalah kebiasaan manusia terbaik, Yang akan mendatangkan keriduan Allah SWT, Dan kecintaan Nabi kepada kita. Maka dengan demikian kita akan melakukannya dengan senang dan sepenuh hati. Sesungguhnya Allah, Beserta malaikat-malaikat Allah, Bersalawat kepada Nabi SAW, Dan Allah perintahkan setiap hambanya, Apalagi salawat ini, Dibuat di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari berkumpulnya laki-laki di masjid-masjid, Untuk mengikuti salat Jumat, Dan mendengarkan hutbah Jumat, Yang mengandung pelajaran, Serta nasihat-nasihat kehidupan. Allah SWT berfirman, Wahai orang-orang yang beriman, Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, Maka segeralah kamu mengingat Allah, Dan tinggalkanlah jual beli, Yang demikian itu lebih baik bagimu, Jika kamu mengetahui. Al-Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9 Salat Jumat wajib bagi setiap laki-laki muslim, Rasulullah bersabda, Salat Jumat adalah hak yang diwajibkan kepada setiap muslim, Kecuali 4 orang, Budak atau wanita, Atau anak kecil, Atau orang sakit. Hadis Riwayat Abu Dawud Di hari Jumat, Kita dianjurkan membaca surat Al-Kahfi, Membaca surat Al-Kahfi, Dapat melindungi kita dari fitnah dajjal, Di hari kiamat kelah, Diriwayatkan oleh muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Barang siapa yang membaca 10 ayat dari permulaan surat Al-Kahfi, Maka ia dilindungi dari dajjal. Di hari Jumat, Kita juga dianjurkan untuk banyak-banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Hal ini, Sebagai mana diriwayatkan oleh Ibn Majah, Abu Dawud, Dan An-Nasai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sesungguhnya hari yang paling utama bagi kalian adalah hari Jumat, Maka perbanyaklah sholawat kepadaku di dalamnya, Karena sholawat kalian akan ditunjukkan kepadaku. Selain itu, Ada beberapa amalan sunah lain yang bisa dilakukan pada hari Jumat, Yakni mandi dan menggunakan minyak wangi, Menggunakan pakaian terbaik, Menyegerakan pergi ke masjid, Sholat sunah rawatib sebelum khotib naik mimbar saat khutbah sholat Jumat, Dan mengerjakan sholat sunah selepas sholat Jumat. Meski disebut hari paling baik, Tidak berarti hari-hari lainnya adalah hari yang tidak baik. Meski di hari Jumat banyak amalan istimewa yang bisa dilakukan, Bukan berarti di hari-hari yang lain lantas kita tidak beribadah kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Janganlah kalian menghususkan malam Jumat untuk tahajud dan meninggalkannya di malam yang lain. Jangan pula menghususkan siang harinya untuk berpuasa, Kecuali dalam rangkaian puasa kalian. Hadith Sriwayat Muslim Lalu apalagi kebiasaan atau sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam Yang dicontohkan untuk memuliakan menghadapi hari Jumat, Yaitu kita dianjurkan untuk memperbanyak sholat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki begitu banyak keutamaan. Bahkan begitu mulianya salat kepada Nabi ini, Allah s.w.t sendiri pun bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawat yang begitu indah. Dikatakan dalam Al-Quran, Allah s.w.t bersalawat kepada Nabi Dengan kata-kata Sesungguhnya Allah Beserta malaikat-malaikat Allah Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah perintahkan setiap hambanya Untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi salawat ini Dibuat di hari Jumat. Pernah seorang sahabat bertanya, Ya Rasulullah apakah salawat ini akan sampai kepadamu? Meskipun engkau sudah berada dalam kubur Di dalam tanah Maka Nabi menjawab Sesungguhnya Rasulullah s.w.t Tidak sama dengan kita Masuk kubur di dalam tanah Belum keadaan mati Tapi hidup di sisi Allah s.w.t Aku akan menjawab salam Nabi pun akan menjawab setiap salam Yang disampaikan kepada beliau s.w.t Maka di hari Jumat Berbanyak salawat Bahkan untuk salawat ini Masya Allah salah satu keutamaan yang luar biasa Allah s.w.t Menciptakan Seorang malaikat Kata Rasulullah s.w.t Dimana malaikat ini Memiliki Sayap Yang ketika dibentangkan Timur dan Barat tertutupi Ketika seorang bersalawat Kepadaku kata Rasulullah s.w.t Maka Allah akan perintahkan ini malaikat Untuk menjelam Kedasar lautan Malaikat yang memiliki Bulu sebanyak bilangan makhluk Allah Di dalam tubuhnya Memiliki bulu sebanyak bilangan makhluk Allah Begitu banyak bulu malaikat ini Masuk Menjelam ke dalam lautan Lalu Dia akan keluar dari lautan Dia akan Mengepakan sayapnya Dan jatuhlah air Daripada percikan-percikan air Daripada Bulu-bulu malaikat Tadi Masya Allah Dan setiap Tetesan Daripada percikan Air yang Keluar Yang menetes Daripada tubuh Daripada bulu malaikat tadi Allah akan jadikan ampunan Bagi yang bersalawat Kepadaku tadi Masya Allah Berapa banyak ampunan Yang akan kita dapatkan Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala Menerima salawat kita Untuk Nabi SAW Maka di hari Jumat Sunnah Nabi SAW Anjuran untuk kita Muminin Khususnya laki-laki Yang telah balik Memperbanyak salawat Kepada Nabi SAW Begitu juga dengan perempuan-perempuan Di hari Jumat Salawat Banyak salawat Kepada Nabi SAW Selepas itu Apa lagi Nabi pun mengajarkan kita Atau mengajarkan kita Untuk membaca Surat Al-Kahfi Di hari Jumat Barang siapa membaca Surat Al-Kahfi Setiap hari Jumat Maka Allah akan meneranginya Di antara dua Jumat Subhanallah Kemuliaan yang begitu banyak Akan kita dapatkan di hari Jumat Seandainya Setiap Adam Sunnah yang diajarkan Nabi SAW Dapat kita amalkan Dengan sempurna Membaca surat Al-Kahfi Bagaimana mungkin tidak Utama Bagaimana mungkin Tidak baik Membaca surat Al-Kahfi Membaca Al-Quran saja Kemuliaannya begitu Tinggi Begitu banyak Apalagi satu surat Yaitu surat Al-Kahfi Yang dianjurkan Nabi SAW Dibaca pada hari Jumat Maka tentunya Keutamanya akan berlipat-lipat Yang sudah pasti Nabi katakan Allah akan menerangi Di antara dua Jumat Kalau Allah sudah menerangi Insya Allah Tidak akan gelap Tidak akan tersesat Dalam penjagaan Allah SWT Wallahu'ala Dan yang pasti jangan lupa Di hari Jumat Handaklah selain memakai Pakaian terbaik Kita pun memakai Wangi-wangian Supaya tidak bau Memakai wangi-wangian Yang disenang Yang disukai Bagaimana karena Para malaikat Senang dengan wangi-wangian Kita sebagai Umat Nabi Muhammad SAW Senantiasa Mencontoh beliau Sebaik-baiknya Semampu Diri kita Bahkan menggunakan Seluruh potensi Diri kita ini Untuk mengikuti Rasulullah SAW Hari Jumat Hari Jumat sering disebut Dengan Jumat Mubarok Atau Jumat Berkah Hal ini karena Allah Menawarkan banyak Keutamaan Dan keberkahan Bagi hambanya Yang mau beribadah Di hari Jumat Di hari Jumat Banyak sekali keberkahan Bagi orang-orang Yang melaksanakan Solat Jumat Terutama Bagi mereka Yang bergegas Diriwayatkan oleh Tirmizi Rasulullah SAW Bersabda Barang siapa Yang mandi Pada hari Jumat Dengan mencuci kepala Dan anggota Badan lainnya Lalu ia pergi Di awal waktu Atau ia pergi Dan mendapati Khutbah pertama Lalu ia mendekat Pada imam Mendengar khutbah Serta diam Maka setiap langkah Kakinya terhitung Seperti puasa Dan sholat setahun Siapapun Yang melaksanakan Solat Jumat Akan Allah Ampuni dosanya Antara Jumat Satu Dengan Jumat Lainnya Ini sebagaimana Sabda Rasulullah SAW Tidaklah seorang Hamba mandi Pada hari Jumat Dan bersuci Dengan sebaik Baik bersuci Lalu ia Meminyaki rambutnya Atau berparfum Dengan minyak wangi Kemudian Ia keluar Menunaikan Solat Jumat Dan tidak Memisahkan Antara dua orang Yang duduk Kemudian Ia melakukan Solat Apa yang diwajibkan Atasnya Dan ia diam Ketika imam Berkhutbah Melainkan Segala dosa Akan diampuni Antara hari Jumat Ini Dengan Jumat Lainnya Hadis Riwayat Bukhari Orang yang Meninggal di hari Atau malam Jumat Allah lindungi Dari fitnah Kubur Rasulullah SAW Bersabda Tidaklah seorang Muslim meninggal Pada hari Jumat Atau pada malam Jumat Kecuali Allah Ta'ala lindungi Dari fitnah Kubur Hadis Riwayat Ahmad Di hari Jumat Juga Allah Senantiasa Akan mengabulkan Permintaan Hamba Yang memohon Kepadanya Diriwayatkan Oleh Bukhari Dan Muslim Rasulullah SAW Bersabda Di hari Jumat Itu Terdapat Satu waktu Yang jika Seorang Muslim Melakukan Solat Di dalamnya Dan memohon Sesuatu Kepada Allah Ta'ala Niscaya Permintaannya Akan Dikabulkan Rasulullah SAW Rasulullah SAW Adalah Orang pilihan Orang yang Teristimewa Yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala Sudah barang tentu Apa yang dibuat Atau Setiap Yang disukai Oleh Rasulullah SAW Pasti disukai Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan Dalam sebuah Keterangan Allah Subhanahu wa ta'ala Mengatakan Yang artinya Apa yang dikasih Oleh Nabi Oleh Rasul Maka Ambillah Dan apa yang Dibenci oleh Rasulullah Maka Tinggalkanlah Ini sudah menjadi Satu pertanda Bahwa Keriduan Allah Terletak dalam Anjuran Perintah Daripada Rasulullah SAW Kita sebagai Umat Nabi Muhammad SAW Senantiasa Mencontoh Beliau Sebaik-baiknya Semampu Diri kita Bahkan Menggunakan Seluruh potensi Diri kita ini Untuk Mengikuti Rasulullah SAW Dengan demikian Kita insya Allah akan mendapatkan Keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala Demikianlah Sunnah Nabi SAW Begitu Mulia Maka Di hari Jumat Hari yang Mulia ini Kita sebagai Hamba Allah Umat Nabi SAW Mencoba Mencoba untuk Berlomba-lomba Mengikuti Rasulullah SAW Mengamalkan Setiap Apa yang Diperintahkan Nabi SAW Dan Sebagaimana Yang tadi Kita bahas Bahwa Adab-adab Sunnah Nabi SAW Ini Sesungguhnya Tidak hanya Di hari Jumat Namun Karena tema Kita kali ini Adab Di hari Jumat Yang sesuai Dengan Sunnah Nabi SAW Maka Mudah-mudahan Apa yang Kita Muzakarahkan Sebagaimana Tadi Mandi Wajib Mandi Jumat Memakai Pakaian Terbaik Memakai Wangi-wangian Memotong Kuku di hari Jumat Memotong Apa namanya Rambut-rambut Yang telah Nampak Tidak rapi Dirapikan Lalu Membaca Surat Al-Kahfi Memperbanyak Salawat Kepada Nabi SAW Semoga Ini menjadi Satu Kebiasaan Menjadi Satu Perhatian Khusus Manakala Datang hari Jumat Kita semua Bersiap Bagaimana Menyambut Hari Mulia Supaya Bagaimana Kita menjadi Orang-orang Atau Hamba-hamba Yang Dimuliakan Allah Karena Mengikuti Sunnah Nabi SAW Semoga Muzakarah Singkat Ini Bisa memberikan Manfaat Khusususnya Bagi Yang Berbicara Dan Kita Senantiasa Kepada Allah Untuk Allah Berikan Kita Kekuatan Hidayah Supaya Kita Dapat Mengamalkan Setiap Apa Ilmu Yang Kita Dapat Setiap Pengatahuan Yang Kita Dapat Dan Kita Mampu Mengamalkannya Dengan Sempurna Sebagaimana Sesuai Dengan Sunnah Nabi SAW Alhamdulillah 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 Ya Allah Ya Allah Ya Allah Berilah kami Karunialah Kami Hidayahmu Ya Allah Supaya Bagaimana Ya Allah Diri-diri Kami Menjadi Orang-orang Yang kau Cintai Dengan Kami Mudah Mengamalkan Setiap Sunnah Nabi SAW Di dalam Kehidupan Kami Sehari-hari Khususnya Di hari Jumat Hari yang Kau Muliakan Supaya Kami Dapat Beramal Sesuai Dengan Sunnah Nabi Dan Supaya Setiap Amal Kami Kau Terima Sehingga Kami Dapat Kemuliaan Di dunia Dan Juga Akhirat Nanti Di kehidupan Setelah Kematian Pemirsa Dan Sahabat Yang dimuliakan Allah SWT Semoga Allah SWT Memberikan kita Faham Dan Senantiasa Memperjumpakan Mempertemukan Kita Mendudukan Kita Mendirikan Kita Di tempat Kemuliaan Saya pamit Undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima